Pemirsa keluarga Afif Molana, siswa yang meninggal di Padang, Sumatera Barat, mengadu ke Komisi 3 DPR RI. Mereka meminta keadilan karena polisi tak menganggap kasus kematian sang anak dengan serius. Tim advokat anti penyiksaan bersama keluarga Afif Molana menghadiri rapat dengan pendapat umum atau RDPU dengan Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat pada hari ini. RDPU ini dilaksanakan untuk mendesak pengungkapan kasus kematian Afif Molana, seorang remaja berusia 13 tahun yang hingga kini dinilai mandek dan belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Rapat ini diadakan dengan Komisi 3 yang membindangi masalah hukum, hak asasi manusia dan keamanan sebagai upaya untuk menuntut penjelasan atas kasus penyiksaan yang diduga melibatkan anggota kepolisian yang mengakibatkan kematian Afif Molana. Sudah hampir dua bulan sejak kematian tragis Afif, namun proses hukum yang dilakukan oleh Polresta Padang dan Polda Sumbar belum menunjukkan titik terang. Yang bisa kemudian meyakinkan kepolisian untuk menaikkan kasusnya ke penyelidikan, tetapi hingga saat ini kasusnya masih penyelidikan dan kami menganggap proses itu berjalan sangat lambat dan proses yang kami mintakan seperti salinan autopsi dan salinan CCTV itu yang sudah dijanjikan di depan peserta aksi waktu itu tidak diberikan. Sehingga kami merasa bahwa ada proses yang ditutupi dari kami. Ayo dukung kami dengan cara like, share, komen, dan subscribe di seluruh akun BITV agar Anda tidak tertinggal berita menarik dan terupdate lainnya. Saya Kiki Anggriani, mewakili kru yang sedang bertugas. Pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.